Halo selamat malam Kenta Manis Channel, hari ini saya dan tim Kenta Manis Channel udah melakukan swipe anti geng, bersyukur kita udah negatif, jadi kita boleh dapat semester ya. Seperti angker kan? Ini sebelum syuting KBP kan, jadi ini kita tempat-tempat horror ya, jadi halus syuting tentang horror ya, yang hal ini ada Iqbal sama Kayana sama Musri. Halo, jadi mereka ini udah profesional, profesional tentang hantu kan, jadi aku mau belajar hantu Indonesia. Hantu Indonesia ya, jadi hari ini aku kurang tahu nih, kurang tahu hantu Indonesia ya, tapi mereka juga, kalian juga belum tahu hantu Jepang. Belum tahu, belum tahu. Jadi hari ini aku mau lawang hantu Jepang pasas hantu Indonesia yang menataku. Jepang pasas hantu Indonesia yang menurutnya, Apa tuh ini? Gendurwo. 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 Abek macu. Ini apa sih Gendurwo itu? Gendurwo. Gendurwo ya. Belum tahu, belum tahu. Jadi itu wujudnya dipenuhi dengan gulu ya. Gulu, terus matanya merah. Bertaring. Bertaring sih, tapi nggak seperti ini. Taringnya beda-beda seperti manusia aja. Dia wajahnya itu atau wujudnya itu, mukanya itu ya sama. Mungkin kayak manusia berbeda, maksudnya nggak semua sama. Jadi ada yang ganteng, ada yang cantik. Nggak ada yang ganteng. Tidak ada yang ganteng. Tidak ada yang ganteng. Tidak ada yang ganteng. Tidak ada yang ganteng. Jangan disebut peronong. Oh iya iya iya. Jadi tinggi besar, hitam, itu buru-buru. Buru-buru? Kayak apa ya? Gorilla. Makanya merah. Terus serumuhnya mana? Serumuhnya mana? Cuma-cuma gendurwo doang. Tinggi besar, tinggi besar nggak. Tidak. Tapi, dia tadi menunjukkan. Dulu. Oh, bunuh? Berarti gendurwo? Bisa aja sih ya. Sebenernya bisa aja ya. Masih nggak bisa dilakukan. Tunggu ya, Mak. Sebelum biasanya, Hei kamu pandirnya mana? Gendurwo itu biasanya mengganggu. Mengganggu itu seringnya ke perempuan. Identifnya. Lebih mengincar. Eh, jadi gendurwo cewe cowok dua-duanya mengganggu. Yang cowok sih biasanya. Yang mengganggu banget. Biasanya sih orang-orangnya sudah rumah tangga ya. Yang mudah rumah tangga misalkan. Cowok si pacang. Tapi rumah tangga berarti di rumah gitu. Barang hantu depan. Oke. Jadi aku coba hantu depannya. Ini dia. Apa itu namanya? Ini namanya kacau baku. Ini payung. 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 Terus. Habis hujang. Ini udah nggak pakai payung lagi kan. Iya. Jadi semuanya dibuang. Kalau payung dibuang. Apa punya. Dendam. 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 Jadi berubah kayak gini. Kok bisa? Iya bisa. Karena dendamnya kuat banget. Dendamnya. Berarti kan hujan nih. Misalkan pakai payung. Ya bagus. Terus payungnya dipakai tuh. Iya udah. Udah lusak. Semuanya buang kan. Buang di pinggir jalan gitu. Semaranya. Jadi udah berubah. Berubah kayak gini. Oh iya. Dia berubah jadi hantu. Payung itu. Iya. Kok bisa ya? Bisa atau gini. Cuma panggilan. Ada juga. Iya. Tapi ini. Kasah itu artinya payung. Obaknya itu hantu. Artinya. Iya. Jadi dia punya lidah. Sama. Makannya satu. Oh. Ada tangan juga ya? Iya. Ada tangan juga. Tapi kakinya satu. Karena itu payungnya. Ini jadi dia. Wocok. Wocok. Dia mau makan korban gak? Dia gak makan apa-apa. Luannya nakut-nakut ya? Iya. Iya. Karena itu kan. Yang semua ini jangan membuat di pinggir jarang. Sebenarnya. Sampahnya harus tempat sampah. Gitu. Ada tempatnya. Iya. Kalau di Indonesia itu ada namanya kuyang. Iya. Kuyang. 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 Duh. Abislah kan ini kuyang. Kuyang. Oke. Jadi kuyang itu seseorang yang melakukan atau memiliki ilmu atau mempirang hati. Sebuah ilmu. Sebuah ilmu. Perjuangnya. Semua dalam. Ada perjanjian. Jadi ada perjanjian. Antara. Ilmu ya. Bang sajin. Dan manusia tersebut. Menjalani suatu ilmu. Yang memang itu bisa melepas. Kepalanya ya. Sampai isi jeroannya itu. Ikut. Ikut terbang. Jadi gitu. Biasanya itu dia mengisak darah. Di mana? Kutamu. Bisa ketemu di mana? Kuyang. Kalau kuyang itu sebenarnya daerah Kalimantan. 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 Kalau Bali leak. Sebenarnya sih kalau bagi saya. Maksudnya pribadi saya sendiri. Kuyang, leak, palasik. Sebenarnya sama aja. Cuma beda seputan ya. Karena beda daerah. Ini daerah Kalimantan kan. Berarti ini apa. Malaysia sama Brunei juga ada. Kurang tahu. Kemungkinan bisa nyampe sana. Karena berdekatan. Apa? Ini namanya Hitotsume Kozo. Hah? Hitotsume Kozo. Jadi Kozo itu anak kecil. Iya. Kozo itu anak kecil. Hitotsume itu matanya satu. Jadi ini sebenarnya dia anak kecil. Masih anak kecil. Jadi dia cuma kagetin doang. Tapi dia di mana-mana. Menakuti. 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 Tapi jadi dia isang-isang aja. Isang-isang. Isang-isang. Hantu. Berarti itu hantu. Kok kayak alien ya? Iya, tapi ini hantu. Aneh. Tapi nyata itu kenapa. Aneh. Hantu Jepang aneh-aneh. Dia kayak alien begini. Masih cermat Indonesia lah. Kalau jadi ngerjau kayak gitu ya. Beda. Beda. Beda sebenarnya. Kalau udah jauh itu katanya masih ada dua. Dua. Tapi di sini satu. Satunya mereng. Jadi katanya satu. Dajual tuh gak begini. Cuman hanya orang-orang aja yang menggambakan Dajual ke matanya di sini. Padahal bukan seperti itu. Kalau di Indonesia tuh ada kuntilanak. Oh. Sama ya? Hampir. Hampir. Seperti ini. Kuntilanaknya ada jenis atau suku? Ada jenis. Bukan jenis. 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 Ada kuntilanak merah. Ada yang merah. Itu bedanya apa sih yang warna merah. Bajunya. Bajunya. Jadi ini merah itu dari darah atau memang baju merah. Tidak. Tapi ya itu karena baju merah. Wujudnya. 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 Ada yang masalah. Itu jadi. Gimana? Katanya ada yang mending. Apa? Terus lagi hamil. Gleling. Iya. Seperti itu. Ada juga katanya yang dibunuh. Tidak mengerti ya itu sih menurut pengakuan mereka. Munut kabar ya. Menurut kabar lah ya. Tidak. Cuman kalau bagi saya. Wujudnya seperti apapun itu tidak. Kalau bagi saya. Yang diupain. Ya. Pengen dipanggil. Tidak. Oke. Ini. jadi aku angkup ketika jepang oke aku angkup sama kayak punya kuku yang harus lukulokubi 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 jadi kubi itu artinya leher lukulokubi itu artinya gini yang ularnya ularnya kalau diam itu jadi kayak gini kan melingkar iya jadi lukulokubi itu melingkaran melingkaran denger gitu selama Pak ini ada sosok kocom di sini yang kocom kocom dulu seperti ini katanya orang yang meninggal itu lupa dibuka, dibocongnya agar tidak tayangan kita dibukain seperti itu kalau orangnya meninggal terus tadinya lupa dibukain harus lepas jadi gini loh jadi kalau di agama islam meninggal kan itu dibocongnya di dalam tuburan itu jadi yang lahak itu jadi mas yang ke dalam pergunaan buka dulu oh jadi dia yang minta lepas pergunaan 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 terus kalau misalnya bisa hasil lepas akhirnya dia gak akan itu sih kocong biasanya itu biasanya digunakan untuk kayak santai untuk jaman dulu jaman dulu tapi sekarang masih ada masih ada jadi menunggu orang menunggu menunggu orang menunggu orang jadi dia belum datang dia belum datang yang yang itu ini 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 paling takut banget kita pernah lihat aku belum pernah ketemu tapi katanya jalan cowoknya ini 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 udah malam ya terus ceweknya datang dia pakai masker dia nanya aku cantik gak oh pas dibuka iya aku cantik gak terus cowoknya jawabnya iya kamu cantik kalau jawabnya itu ini juga aku pakai masker dia kan dianya mulutnya sobek cowoknya takut kan iya cowoknya kabur dia kejar-kejar sampai ke rumah iya benar iya iya jadi kalau bilang cantik ini juga terus pakai masker kan ini sobek lebih mencelakakan jadi dia kejar petang gunting jadi ini oke jadi ternyata hantu jepang hantu juga takut kan gak mau gak mau serem kali maksudnya serem kali kan hantu jepang serem kan serem jadi kenta manis channel terima kasih sudah menonton kenta manis channel dan jangan lupa untuk subscribe like dan berikan komen terbaik kalian ya follow juga instagram kentakentatiga instagram n 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 Terima kasih telah menonton!